Pertanyaan saya adalah, konsep yang kita temukan berkenaan dengan tetapan buruk atau evil eyes, apakah ada keutamaan di dalam Islam? Masalahnya adalah, ketika timbul ketakaburan di dalam diri seseorang, pandangan jahat itu mengenai dirinya sendiri? Apalah dampak dari pandangan jahat seseorang kepada kita? Terdapat juga satu riwayat yang menyatakan bahwa pandangan buruk seorang ibu akan mengenai kepada anaknya Seorang ibu tentunya sangat menyayangi anaknya, bagaimana itu bisa terjadi? Itu bisa terjadi ketika sang ibu mengatakan, betapa hebat aku mengurus anakku ini Aku merawatnya, menyusuinya, memberikan asupan makanan yang baik, sehingga anak saya gemuk dan sehat, disebabkan karena kerja kerasku Dengan bersikap seperti itu, ibunya sendiri yang sedang mengenakan pandangan buruknya tadi Karena Allah telah mengatakan, akulah yang melakukan segalanya Begitu juga, jika ada seorang pendengki yang mengarahkan pandangannya Allah Ta'ala telah mengejarkan doa kepada kita untuk terhindar darinya Agar terhindar dari upaya buruk untuk menimpakan kerugian kepada kita Selebihnya, sebagian orang yang sangat meyakini akan pandangan buruk ini Yakni setelah melihat pandangan seseorang, ia takut berlebihan Misalnya ketika seseorang tengah makan, lalu ia merasa yakin bahwa ada seorang perempuan yang menetapku dengan pandangan jahat Sehingga katanya tangan saya bergetar, lalu suapan makanan pun terjatuh Karena pandangan jahat tersebut, padahal itu dampak psikologis yang mengenainya sendiri Sebetulnya pandangan jahat seperti itu, tidak ada Yang sebenarnya adalah, seseorang yang melihat dengan pandangan buruk atau dengan kecemburuan Dia berusaha untuk menimpakan kerugian Dan berusaha untuk menimpakan kerugian dengan cara apapun yang tidak disadari oleh orang lain Selebihnya, hanya dengan pandangan secara langsung saja, itu tidak ada pengaruhnya Jika kalian yakin kepada Allah Ta'ala dan berdoa supaya terhindar dari pandangan orang-orang yang dengki Untuk itu kita diajarkan untuk membaca tiga surat kul sebelum tidur Semoga Allah Ta'ala menjauhkan kita dari setiap keburukan Biasakan juga membaca ayat kursi sebelum tidur, supaya Allah Ta'ala melindunginya Dengan begitu tidak ada sebetulnya pandangan jahat yang akan mengenainya Orang yang memiliki keyakinan seperti itu, tidak terkena pandangan buruk seperti itu Namun orang yang diliputi ilusi seperti itu, malah mereka yang terkena pandangan buruk Untuk itu tidak usah perdulikan, kalian tidak akan terkena pandangan jahat seperti itu Biasalah baca La Haulah La Haulah wa la quwwata illa billah Oke? Oke Jazakallah huzur